Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini adalah pertemuan ke-14 dari kajian rutin selama bulan Ramadhan tahun 1441 Hijriah membahas kitab yang berjudul Mukhtasaru Ahadis Sasyam Ahkamun Wa Adab atau ringkasan hadis-hadis tentang puasa, hukum-hukum, dan adab-adabnya yang ditulis oleh Syekh Abdullah bin Saleh Al-Fawzan Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas hadis yang ke-14 yang berjudul Al-Hadithur Rabi Asyar Fi Atharil Qai Al-Assa'im Hadis yang ke-14 yaitu tentang dampak dari muntah lagi orang yang berpuasa Maksudnya apakah muntah ini membatalkan puasa atau tidak Dan juga seandainya membatalkan yang muntah yang seperti apa Yang membatalkan puasa Al-Nabi Hurairah radiyallahu anhu Dari Abu Hurairah radiyallahu anhu Dia berkata Barang siapa yang dikuasai oleh muntah Tidak bisa menahan muntahnya Maka ia tidak wajib mengkodoh Barang siapa yang muntah dengan sengaja Maka hendaklah ia mengkodoh Rahu Abu Dawud wa Tirmidhi wa Ibn Majah wa Ahmad Warwatuhu Thiquat Hadis ini dikatakan al-Abu Dawud Tirmidhi Ibn Majah Imam Ahmad Dan perawinya adalah perawinya yang sikat Menulis menjelaskan Al-hadithu dharilun ala anna s-saim Iza taqayyaa mustad'iyanil qay Fasada sawmuh Wa alayhi l-qadah Wahaza madhabu al-jumhur Hadis ini merupakan dalil Bahwa orang yang berpuasa Jika ia muntah Dengan sengaja Maka Puasanya batal Dan ia wajib menggantinya Atau mengkodohnya Dan pendapat ini merupakan pendapat Jumhur ulama Adapun jika ia dikuasai oleh muntah Atau tidak sanggup untuk menahan muntah Atau muntah tidak sengaja Diluar kemampuannya Menahan muntah itu Tanpakah hendaknya Maka Puasanya tetap sah Dan Dia tidak wajib Mengkodoh Atau tidak wajib Mengganti puasa tersebut Di hari lain Wa ala al-kattabi Al-kattabi Mengatakan La a'alamu baina ahlil ilmi Fi khiktilafan Aku tidak mengatahui Adanya perselisihan Mengenai hal ini Di antara para ulama Waqal ibn Qudamah Ibn Qudamah juga mengatakan Hada qawlu a'amati ahlil ilmi Ini adalah pendapat Ya Umumnya ulama Para ulama Atau semua ulama Wa ma'na istiqa' Wa ma'na istiqa' Ayy tasabbabali khurujihi qasdan Ma'na dari kata istiqa' Adalah Menyebabkan keluarnya muntah dengan sengaja Jadi muntah dengan sengaja Wa ma'na dharu'ahu Ayy ghalabahu Wasabakahu fil khuruj Dikuwasai oleh muntah Atau Didahului muntah tersebut Sebelum ia Menahannya Jadi bedanya Kalau yang pertama Itu sengaja muntah Ia berusaha untuk Apa yang ada dalam perutnya keluar Misalkan dengan Memasukkan Jarinya ke tenggorokan Sehingga menyebabkan Apa yang Dia makan Atau apa yang sudah masuk ke dalam perutnya Keluar Sehingga itu dinamakan dengan muntah Dengan sengaja Berbeda dengan orang yang Muntah dengan tenggorokan sengaja Misalkan Ya sakit atau apa Ya Kemudian Ya Tidak bisa menahan lagi Akhirnya Muntahnya keluar Nah Penelus menjelaskan Jika seperti ini Farang siapa yang muntah dengan sengaja Maka Ia Sudah Batal puasanya Ya Atau ia sudah berbuka Sama halnya Muntah tersebut Sedikit Atau banyak Berdasarkan Zahir hadis Dan karena Membatal yang lainnya Seperti misalkan makan Atau minum dengan sengaja Tidak ada bedanya Baik sedikit Ataupun Banyak Jadi Muntah Jika dilakukan dengan sengaja Ketika berpuasa Itu Akan membatalkan puasanya Ya Sama halnya Meskipun Muntah itu Muntah tersebut Sedikit Jadi sedikit banyak Muntah itu Dengan sengaja Jika dilakukan dengan sengaja Akan membatalkan Puasa Aulal muwafat Ibn Qudamah Ibn Qudamah Menjelaskan La farqa Baina Kawnil qay Ta'aman Atau mururan Atau muraran Atau balgaman Atau daman Atau 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 Itu makanan Atau Mungkin Tanaman Atau yang Makan Atau lendir Atau darah Atau selainnya Maka Semua itu Masuk dalam Keumuman hadis Artinya apa Apapun yang keluar Karena muntah Jika dilakukan dengan sengaja Baik yang kalau itu makanan Atau cairan Atau Hanya lendir Atau darah Maka itu sama Membatalkan Puasa Jika dilakukan dengan Sengaja Waqala syekhul islam Ibn Taymiya Rahimahullah Fi bayanil hikmah Fi qawnihi Yuftiru Bilqay Syekhul islam Ibn Taymiya Rahimahullah Ta'ala Menjelaskan tentang Hikmah Mengapa Muntah ini Jika dilakukan dengan Sengaja Bisa membatalkan Puasa Beliau menjelaskan Orang yang berpuasa itu Dilarang Memakan Atau memasukkan Apa saja Yang bisa membuatnya kuat Baik itu berupa makanan Ataupun minuman Maka Jika demikian Ia pun dilarang Untuk mengeluarkan Sesuatu Yang telah ia makan Sehingga membuatnya Lemah Atau mengeluarkan Sesuatu yang Bisa membuatnya lemah Membuatnya lemah Atau mengeluarkan Apa yang telah Ia makan Atau ia minum Wa illa faidha mukina Min hadha Dharahu Wa kanamu ta'adyan Fi ibadatihi La'adilan Maka jika Hal itu ia lakukan Itu bisa Membuatnya Berbahaya Atau membahayakannya Dan ia telah Sengaja Melakukan hal itu Dalam beribadahnya Dan ia Melampaui batas Dalam beribadahnya Dan tidak disebut dengan Orang yang adil Jadi Syekhul Islam Ibn Tayyum Rahimahullah Ta'ala Menjelaskan kepada kita Kenapa Muntah dengan Sengaja itu Membatalkan puasa Ya Karena Muntah itu Bisa melemahkan Orang yang sedang Berpuasa Padahal Tujuan seorang Misalkan Makan sebelum Puasa Atau makan ketika sahur Tujuannya adalah Menguatkan Menguatkan Orang yang berpuasa Untuk bisa beribadah Kesaat berpuasa Nah Dengan Muntah dengan sengaja Ini bisa melemahkan Ya Orang yang berpuasa Karena mengeluarkan Sumber energi yang Sebelumnya ia makan Ketika Misalkan ketika Sahur Namun Ternyata ada juga Ulama yang berpendapat Bahwa muntah Itu tidak membatalkan Sebagaimana dijelaskan oleh Penulis Bagian ulama Berpendapat Bahwa Muntah Tidak membatalkan Puasa Pendapat itu Dikemulakan oleh Siapa saja Wahuwa Qawlu Ibni Abbas Wahuwa Qawlu Ibni Abbasin Wabihur Radiyallahu Anhum Wa ikrimah Wa riwayatun Anil Imami Malik Anil Imami Malik Wahu Zahiru Ikhtiar Bukhari Rahimah Alhamdulillah Pendapat yang mengatakan Bahwa Muntah tidak membatalkan kuasa Adalah pendapat Ibn Abbas Abu Hurairah Radiyallahu Anhum Ikrimah Muridnya Ibnu Abbas Kemudian Salah satu pendapat Dari Imam Malik Juga Zahir Dari Pendapat Yang dipilih oleh Imam Bukhari Alasannya Bukhari Alasannya mengapa Liannahu Lam Yassihan Nabi Sallallahu Sallallahu Fidharika Syai'un Ma'annal Qayyamim Mata'umu Bihil Balwa Karena Tidak ada Dalil Atau Hadis Yang Sahih Dari Nabi Sallallahu 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 Hal Ini Padahal Muntah Itu Adalah Sesuatu Yang Umum Terjadi Di Masyarakat Dan Juga Sebagaimana Dikemukan oleh Abu Hurairah Radiyallahu Ta'ala Anhu Iza Qo'a Fala Yufattir Fala Yufattir Innama Yukhrij Wala Yulij Jika Seorang Muntah Maka Puasanya Tidak Batal Karena Ia Hanya Mengeluarkan Bukan Memasukkan Wallahu Ta'ala Alam Jadi Ada Mengenai Muntah Ini Ada Dua Pendapat Ada Mengatakan Bahwasanya Membatalkan Ada Yang Mengatakan Tidak Membatalkan Namun Pendapat Yang Paling Kuat Dan Juga Dipilih Oleh Penulis Adalah Bahwa Muntah Itu Membatalkan Jika Dilakukan Dengan Sengaja Atau Diusahakan Apa Yang Ada Dalam Perutnya Keluar Namun Jika Dilakukan Dengan Tidak Sengaja Tidak Kuat Menahan Muntah Maka Tidak Membatalkan Kuasa Wallahu Ta'ala A'lam Kemudian Penulis menutup dengan doa Allahumma Allahumma Wafiqna Lisabiri Ta'ah Wathabitna Alatiba'i Sunnah Waluzumi Lijama'ah Ya Allah Berilah kami Taufik Kepada Jalan Ketaatan Dan Teguhkanlah Kami Untuk Mengikuti Sunnah Nabi Dan Juga Berpegang Teguh Dengan Jama'ah Wala Taja'alla Mimman Arafal Hak Wa Ado'ah Dan Janganlah Engkau Jadikan Kami Orang-orang Yang Mengetahui Kebenaran Namun Menyanyakannya Waghfirillah Malana Wali Walidaina Wali Jami'al Muslimin Ya Allah Ampunilah kami Kedua orang tua kami Dan seluruh Kau'um Muslimin Demikian yang bisa Disampaikan pada Kesempatan kali ini Mudah-mudahan Bermanfaat Subhanaka Allahum Hamdi Kasyadun La Ilaha Ilaha Anta Astaghfiru Kawatub Bilaik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh